bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gudang powerpoint channel tempat belajar powerpoint mulai dari 0 teman-teman di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah desain profil profil gitu lah oke sebuah desain profil yang menggunakan trik flash holder dan juga trik-trik lainnya nah sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe agar gudang powerpoint makin semangat untuk upload video-video tutorial tips and tricks slide desain powerpoint oke kita akan menggunakan beberapa gambar teman-teman boleh menggunakan gambar foto pribadi silahkan atau gambar apa saja silahkan nah kali ini saya akan membuat sebuah desain profil untuk seorang dokter ini ceritanya oke kita mulai kita buka powerpoint di slide baru kita kosongkan terlebih dahulu seperti ini oke kita tekan ctrl o ops sorry bukan ctrl tapi insert picture untuk mengambil gambar yang kita inginkan atau yang ingin kita sisipkan misalkan yang ini nah kita perbesar kemudian satu lagi nah ini dia perbesar juga oke nah setelah ada dua foto atau dua gambar seperti ini tugas kita selanjutnya adalah mengklik foto yang sudah kita salin kemudian pilih picture efek pilih soft edge pilih yang 25 poin ya nah ini juga kita akan buat dengan efek yang sama tapi tidak perlu melakukan hal yang sama seperti tadi kita tinggal klik pada gambar yang sudah diberi efek kemudian klik tab home pilih format painter dan klik gambar yang kita ingin beri efek yang sama dengan yang sebelumnya nah seperti ini oke sudah seperti ini kemudian kita insert rectangle kita beri penuh saja seperti ini ops masih belum oke seperti ini kemudian kita klik kanan pada rectangle tadi format shape pilih fill gradient kita gunakan dua warna saja oleh karena itu ini gradient stopnya kita hilangkan dengan cara ditarik kebawah seperti itu kita gunakan dua warna saja saya beri contoh warna biru biru mana ya biru ini oke dan juga warna hijau siapa ini hijau ini oke selesai seperti ini kemudian kita atur transparansinya nah klik dulu yang ini yang biru kemudian pilih transparansinya kita coba dulu 30 nah dengan transparansi 30 efeknya seperti ini ya teman-teman boleh menggunakan direction yang mana saja bebas disini silahkan disesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri saya pilih yang pertama ini oke yang hijau sepertinya cukup jadi seperti ini aja ya kalau sudah kita close oke ini tidak rapi gak apa-apa teman-teman juga kalau mau merapikan bisa menggunakan crop ya di tab format kemudian crop nah tinggal digeser aja oke ini juga boleh terapikan tapi gak dirapikan juga gak masalah karena nanti tampilan slide nya itu pas nantinya oke setelah seperti ini kita membuat sebuah placeholder dari bentuk shapes seperti ini bentuk lingkaran kita pilih yang oval jangan lupa untuk membuat lingkaran yang sempurna dari dari shape oval ini kita perlu menekan tombol shift pada keyboard tekan shift pada keyboard kemudian tarik nah dengan demikian lingkarannya sempurna ya ini ukurannya 8,4 kita ubah ke 9 aja 9 bawahnya juga diubah 9 oke kita sudah memiliki satu lingkaran 9 cm ini kita akan buat menjadi placeholder ya lingkaran ini setelah itu kita copy saja ctrl c lingkaran ini kemudian klik tab view pilih slide master pilih yang mana saja silahkan tapi sebelumnya di ctrl A untuk menselek semua placeholder yang default kemudian tekan delete untuk menghilangkannya kemudian tekan ctrl V untuk menyalin lingkaran yang tadi kita copy ya oke setelah itu seperti biasa untuk membuat placeholder kita klik insert placeholder dan pilih picture tutupi lingkaran seperti ini kemudian send backward tekan tombol shift di keyboard kemudian klik lingkaran nya pilih mergeset dan intersect nah teman-teman kalau misalkan seperti ini ini tandanya gagal ya placeholder nya gagal bagaimana caranya kita ulang lagi saja V lakukan langkah yang sama backward oke nah kalau sudah seperti ini ini artinya berhasil sudah berbentuk garis putus-putus ya seperti ini ini artinya sudah berhasil kita membuat placeholder dari bentuk lingkaran setelah itu kita close masterview oke nah kita cari di layout ini dia yang sudah kita buat nah kemudian kita pilih foto yang kita inginkan misalkan misalkan disini gunakan ini ya masih loading oke ini dia gambar profil dokternya ini saya ambil dari situs freepik.com nanti teman-teman boleh untuk mengunduh foto ini kalau misalkan teman-teman mau praktik gunakan foto ini oke setelah itu setelah terbuat placeholder nya kita perbesar kita perbesar gambar fotonya dengan cara seperti ini masuk tab format kemudian pilih crop nah perbesar dengan menarik ujung ini kemudian sambil menekan tombol ctrl dan juga shift di keyboard ditarik oke cukup kemudian tekan crop nah jika diperbesar bentuknya seperti ini ya kepalanya terpotong kita akan membuat efek seolah si foto itu keluar dari placeholder nya bagaimana caranya caranya sangat mudah teman-teman yang pertama kita lakukan adalah menduplikat placeholder ini dengan menekan ctrl c kemudian ctrl v atau langsung saja ctrl d untuk menduplikat seperti ini ya kemudian kita tekan lagi crop kita tekan lagi crop seperti ini ya kemudian kita geser kebawah dengan dengan menekan dengan menekan tombol shift digeser kebawah dengan menekan tombol shift seperti ini oke sudah kemudian crop oke nah kalau digabung seperti ini ya tapi kita hilangkan bagian-bagian yang tidak kita inginkan dengan remove background kita puluh besar agar lebih jelas kita hanya menginginkan kepala sang dokter muda ini ya bagian-bagian lainnya kita hilangkan dengan mark areas to keep oh sorry mark areas to remove kita tarik garis seperti ini nah sementara ini bagian yang kita inginkan kita tarik saja ke atas seperti ini oke semuanya sudah dapat yang kita inginkan kalau misalkan teman-teman masih kesulitan hanya dengan menggeser yang ini ya bagian ini teman-teman boleh atau bisa menggunakan mark areas to keep untuk menghilangkan bagian ungu yang bisa menghilangkan apa yang kita inginkan setelah selesai kita pilih keep change oke seperti ini kita gabungkan dengan placeholder yang sebelumnya oke pastikan benar-benar rapi dan pas sesuai ya menimpa placeholder sebelumnya nah dengan demikian kita bisa membuat efek foto yang seolah keluar dari placeholder nya setelah seperti ini teman-teman bisa memberikan sentuhan sentuhan desain lainnya dengan menggunakan shape lingkaran pilih oval jangan lupa tekan shift pada keyboard klik kanan pada lingkaran yang telah kita buat pilih warna yang kita inginkan misalkan kuning atur transparansi nya menjadi 30 misalkan nah ini masih outline masih ada kita hilangkan outline shape outline jadi no outline oke kita atur posisi dan ukurannya dan kita perbanyak warnanya bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian ukurannya juga bisa disesuaikan silahkan untuk memperkecil dan memperbesar jangan lupa menggunakan tombol shift pada keyboard warna warna lain misalkan bagus ya kurang terlalu jelas putih oke ini putih atau silahkan silahkan teman-teman menggunakan bentuk lain ya agar tidak perlu repot-repot kita copy saja yang sebelumnya kemudian pilih edit shape change shape pilih ke segitiga misalkan ini menjadi berubah segitiga kita tinggal ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan ups kita bisa putar oke jadi silahkan teman-teman berkreasi ya disini bebas menggunakan shape apa aja silahkan teman-teman bisa berkreasi se bagus mungkin warnanya kurang terlihat ya coba dulu oke nah untuk memastikan foto placeholder ini ada di tengah-tengah teman-teman tinggal klik placeholder kemudian pilih format kemudian pilih pilih center nah ini yang lingkaran tadi bisa dihapus ini sejajarkan kembali sama caranya oke ini diatur kembali posisinya agar pas kita berikan satu lagi oke cukup ya nah setelah mendekor atau memberikan sentuhan-sentuhan desain tambahan teman-teman bisa melampirkan teks disini sebagai identitas seperti yang saya coba tuliskan disini oke saya copy kita pake insert textbox aja Oke, tinggal atur warna dan fontnya Kita coba gunakan warna putih Kemudian rataan tengah Bisa juga dengan menekan Ctrl E pada keyboard Terajan, misalkan Kita perbesar Perlebar Ini kita gunakan Cumbria atau Calisto Silahkan teman-teman pilih sendiri aja Bebas ya Nah, legendnya pilih center Seperti ini Kita bisa gunakan garis Seperti ini Oke Jika di slideshow Hasilnya seperti ini teman-teman Nah, ini dia Hasil Desain Yang telah kita buat Teman-teman bisa Berkreasi sendiri ya Untuk teman-teman lainnya Ini saya masih beratakan Tapi intinya adalah Disini kita belajar Untuk membuat Placeholder Dengan efek Si foto itu Seolah-olah keluar dari placeholdernya Begitu ya teman-teman Silahkan dicoba Di rumah Dipraktikan Yang mau menggunakan Foto-foto yang saya gunakan Silahkan Unduh Di Link Deskripsi ya Di bagian deskripsi Linknya ada di Deskripsi Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Agar Gudang PowerPoint Senantiasa Semangat Membuat video-video baru Terima kasih See ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati